Intro Kali ini di belakang saya ada mobil Toyota Innova Venturer Dan kali ini saya akan menjelaskan fitur untuk mematikan dan menyalakan airbag di mobil ini Nah bagaimana cara kerja fitur ini? Saya Raditya Rdianto, Anda sedang menyaksikan Grid Auto Tips Oke, jadi untuk mobil ini dan untuk di beberapa jenis mobil lainnya Ada fitur untuk bisa menyalakan atau mematikan airbag Nah biasanya itu posisinya ada di bagian sebelah kiri Nah Anda bisa saksikan, ini merupakan soket kunci di mana Anda bisa mematikan atau menghidupkan fitur airbag pada airbag depan sebelah bagian penumpang Nah bagaimana cara untuk menyalakan atau mematikannya? Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus menggunakan anak kunci Nah jika kunci yang digunakan adalah model remote seperti ini Anda bisa ambil anak kuncinya terlebih dahulu Nah seperti ini, saya buka dan ini anak kuncinya Anda masukkan kunci ini ke dalam sini Ini posisi masih di on Nah untuk menonaktifkannya atau mematikannya, Anda putar ke kiri Ini mekanisme perputaran ini, dia seperti ada pegas Jadi ketika Anda putar ke kiri, kalau tidak ditahan, dia akan kembali Maka ketika Anda putar ke kanan, Anda langsung cabut posisi langsung pada off Nah kenapa itu seperti agak tertahan? Karena untuk fitur keselamatan Jadi mematikan ini hanya pada saat kondisi tertentu Jadi memang tidak harus dimatikan dengan sengaja atau apa Tapi memang ini dimatikannya hanya untuk fitur yang digunakan pada satu kasus Mungkin Anda bertanya, mengapa fitur airbag ini bisa dimatikan? Bukannya malah berbahaya ketika terjadi kecelakaan Nanti airbagnya malah tidak mengembang Nah jadi saya kasih satu kasus Jika Anda membawa anak menggunakan cel-sheet di posisi bangku depan Ini airbag harus dan wajib dimatikan Karena apa? Jika terjadi kecelakaan ya, amit-amit tapi jangan sampai Pada saat airbag aktif dan posisi anak Anda menggunakan cel-sheet di posisi bangku depan Terjadi tabrakan, airbag mengembang Anak Anda bisa terkena cedera serius bahkan sampai kematian Nah tujuannya dimatikan adalah Ketika Anda menaruh cel-sheet di bangku depan ini Dan terjadi tabrakan Airbag tidak akan mengembang Anak Anda masih tertahan di cel-sheet Dan anak Anda itu diminimalisir resikonya pada saat terjadi keselakaan Jadi itulah fungsinya mengapa airbag depan itu bisa dimatikan atau dinyalakan Untuk mengetahui indikator untuk airbagnya nyala atau hidup Anda bisa melihat di indikatornya itu di konsol tengah pada dasber mobil ini Nah ini contohnya di Toyota Innova Venturer Demikian video mengenai fitur untuk mematikan dan menyalakan airbag pada mobil Toyota Innova Venturer ini Nah jika ada kritik, komentar dan saran Silahkan diisi kolom komentar di bawah Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips Terima kasih Terima kasih